Lama tenggelam, kasus penggerbagaan gudang dan kios penimbunan pupuk subsidi di desa Kebonan, kecamatan Raka, Lumajang, pada pertengahan bulan November lalu, kini temukan titik terang. Kapolres Lumajang ungkapkan telah menetapkan pemilik kios sebagai tersangka. Meski begitu, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap tersangka lantaran dianggap ancaman hukuman yang menjeratnya terlalu ringan. Kasus sedugaan penimbunan pupuk subsidi di desa Kebonan, kecamatan Raka, Lumajang, kini mulai temukan titik terang, di mana kasus tersebut mencuat ke permukaan usai pihak kepolisian Lumajang melakukan penggerbagaan gudang dan kios pupuk pada 12 November 2021 lalu. Bahkan dalam penggerbagaan ketika itu, polisi berhasil mengamankan tiga orang, mulai dari pemilik kios hingga dua orang sopir dan kernet truk yang saat itu terciduk melakukan bongkar muat pupuk dari armada truk. Kini berjalan dua bulan lebih, akhirnya Kapolres Lumajang mengatakan jika pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Jamaludin yang tak lain adalah pemilik kios tersebut. Meski begitu, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal itu dilakukan karena menganggap pasal yang menjerat tersangka masuk dalam kategori ringan. Di mana tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman hingga dua tahun penjara. Untuk kasus penyelewangan atau penyelahgunaan distribusi pupuk di Kecamatan Kelakah, kita sudah menetapkan satu tersangka dengan inisial J, yang bersangkutan adalah pemilik kios. Namun kasusnya terus berjalan, segera kita bulan ini, bulan Februari, kita sudah mulai ke tahap satu, kita limbahkan kepada kejaksaan. Ya, semua saksi sudah kita, termasuk yang dari daerah Madura, kita sudah berjalan saksi. Saksi ahli juga dari kementerian, dari Provinsi Tekad 1, kita sudah jalan. Meski tidak melakukan penahanan, namun Kapolres menyatakan jika kasus tersebut akan terus bergulir, dan saat ini telah dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Lumajang. Yongki Nugroho, JTV